Intro Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Kepulauan Riau mencatat kenaikan yang signifikan pada jumlah pelaksanaan ibadah kurban tahun 1440 Hijriah ini. Kepala Kantor Kemendak Kota Batam, Zulkarnayim Umar, mengatakan untuk tahun ini jumlah hewan kurban yang disembeli di Batam adalah sebanyak 3.905 ekor. Sedangkan di tahun sebelumnya, warga Batam menyembeli sebanyak 2.768 ekor hewan kurban. Hal ini membuktikan bahwa ibadah kurban tidak terpengaruh dari keadaan ekonomi masyarakat Batam saat ini. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dari kemarin, itu data hewan kurban kita sekota Batam 2.620 itu meningkat jadi 3.904 ekor keseluruhannya. Jadi ada naik 41% dari tahun yang lalu. Nah, kenaikan ini tentu membanggakan kita, berarti masyarakat Batam secara ekonomi, Alhamdulillah baik, secara pengamalan agama atau pemahaman agama juga semakin meningkat, karena kita tahu bahwa kurban ini adalah untuk peningkatan takwa seseorang amba kepada kholiknya. Dan ke depan tentu harapan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama di masjid musola, instansi pemerintah, agar membuka tabungan kurban. Gunanya untuk memudahkan masyarakat, insya Allah setiap tahun bisa kebuka kurban. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata!